Sementara sertifikat buku konvensional menggunakan banyak nomor Seperti nomor peta bidang tanah, kemudian nomor surat ukur, kemudian nomor identifikasi bidang Dan juga nanti ada nomor haknya Seperti SHM nomor 100 Kelurahan Ujung Rajang misalnya Kemudian HGB atau Hak Guna Bangunan nomor 30 Kelurahan Kampung Galapung misalnya Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya Asriman Tanjung Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara sertifikat tanah dan bangunan Saat ini yang masih berbentuk buku dengan sertifikat elektronik yang akan mulai berlaku pada tahun 2021 ini Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, bagi Anda yang baru menonton video-video saya Segera subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Agar Anda tidak ketinggalan informasi video-video yang akan saya buat selanjutnya Lagi pula subscribe itu gratis Apa yang dimaksud dengan sertifikat tanah elektronik? Nah sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik Dan dalam bentuk dokumen elektronik Pemberlakuan sertifikat elektronik ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional atau BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik Nah dengan adanya permain ini, pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara manual konvensional Akan diubah dan dilakukan secara elektronik Pendaftaran tanah secara elektronik ini meliputi semua kegiatan Baik kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali maupun pemeliharaan data-data pertanahan Pendaftaran tanah untuk pertama kali ini di masyarakat dikenal juga dengan istilah permohonan sertifikat Dari alas hak sebelumnya yang belum bersertifikat Sedangkan kegiatan pemeliharaan data adalah proses pelayanan masyarakat di bidang pertanahan Pelayanan itu bisa jadi perubahan nama atau balik nama Kemudian perubahan hak misalnya dari HGB ke hak milik, hak milik ke HGB atau hak pakai Kemudian pemasangan hak tanggungan, roya, pemecahan dan penggabungan bidang tanah Dan jenis pelayanan kegiatan lainnya Sekarang mari kita lihat apa saja perbedaan antara sertifikat Dalam bentuk buku atau manual konvensional yang sudah ada di masyarakat saat ini Dengan sertifikat elektronik yang akan diberlakukan oleh pemerintah Yang pertama adalah kode dokumen sertifikat elektronik Menggunakan kode unik yang dihasilkan oleh sistem Sementara sertifikat manual konvensional yang berbentuk buku yang ada saat ini Memiliki nomor seri unik gabungan antara huruf dan angka yang tertulis di cover sertifikat Yang kedua sertifikat elektronik menggunakan QR Code Yang bersih tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik Sementara sertifikat yang ada sekarang tidak memiliki QR Code Perbedaan selanjutnya adalah Nomor identifikasi sertifikat elektronik hanya menggunakan satu nomor Yaitu nomor identifikasi bidang atau NIB Sebagai identitas tunggal atau single identity Sementara sertifikat buku konvensional menggunakan banyak nomor Seperti nomor peta bidang tanah Kemudian nomor surat ukur Kemudian nomor identifikasi bidang Dan juga nanti ada nomor haknya Seperti SHM nomor 100 Kelurahan Ujung Rajang misalnya Kemudian HGB atau hak guna bangunan nomor 30 Kelurahan Kampung Galapung misalnya Nah itu perbedaan antara sertifikat manual dengan sertifikat elektronik Perbedaan selanjutnya adalah ketentuan kewajiban dan larangan Yang dicantumkan dengan pernyataan aspek hak atau right Kemudian larangan restriction Dan tanggung jawab atau responsibility Sementara itu pada sertifikat buku konvensional Pencatatan ketentuan ini tidak seragam Dan dicantumkan pada kolom petunjuk Tergantung nantinya kantor pertanahan masing-masing daerah Perbedaan selanjutnya Tanda tangan pada sertifikat elektronik ini Menggunakan tanda tangan elektronik Dan tidak dapat dipalsukan Karena akan ada proses otentifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Sementara sertifikat manual konvensional Menggunakan tanda tangan manual dan bisa dipalsukan Kemudian dari sisi bentuknya Sertifikat elektronik berbentuk dokumen elektronik Yang berisi informasi tanah yang padat dan ringkas Sementara sertifikat manual konvensional Berupa blanko isian kertas berlembar-lembar Nah selain perbedaan-perbedaan di atas Ada beberapa keuntungan sertifikat elektronik Dibandingkan dengan sertifikat manual konvensional Keuntungan tersebut diantaranya Masyarakat tidak perlu panik jika sertifikat hilang Karena sertifikat elektronik dapat diakses dan diunduh lagi Melalui aplikasi sentuh tanahku Kemudian sertifikat elektronik dapat dicetak secara mendiri Dan pengelolaan dokumen pertanahan lebih praktis dan mudah Dan yang lebih penting lagi adalah Keuntungannya tidak ada kontak dengan birokrasi Kontak dengan personal Kontak dengan siapapun ketika menerbitkan sertifikat ini Sehingga memutus jalur birokrasi Yang selama ini menjadi kesulitan masyarakat Dan kemudian juga akan memutus mata rantai korupsi Insya Allah Demikian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb